Seperti inilah suasana obyek wisata kebun binatang yang ada di kawasan Singapadu, Kabupaten Gianyar, Bali. Obyek wisata kebun binatang ini ramai dikunjungi wisatawan Nusantara pada momen libur panjang. Putu Setiawan selaku pengelola obyek wisata menjelaskan jumlah kunjungan ke Bali Zoo ada peningkatan pada libur hari raya ini. Pada hari biasa, 4 hingga 500 orang per hari, kini naik 100 persen menjadi lebih dari seribu pengunjung setiap harinya. Pengunjung masih didominasi oleh wisatawan Nusantara seperti dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Untuk saat ini kita kunjungan wisatawan domestik sudah mulai meningkat Pak. Ya kemarin sempat turun karena bulan puasa. Nah mulai kemarin, depannya hari Jumat itu sudah mulai terjadi peningkatan kunjungan di Bali Zoo kami. Rata-rata pengunjung sudah di atas seribu orang mulai kemarin. Kalau sebelumnya waktu liburan musim bulan puasa itu sekitar 400 sampai 500. Jadi sudah ada lonjakan di atas 100 persen untuk saat ini. Mayoritas pengunjung kami saat ini dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Jakarta, Bandung, termasuk juga dari Makassar, mostly wisatawan Nusantara. Sementara para pengunjung mengaku Bali masih menjadi tempat favorit untuk berlibur bersama keluarga. Objek wisata kebun binatang ini juga menjadi pilihan sebagai tempat rekreasi dan edukasi untuk mengenal beragam jenis hewan kepada anak-anak. Mas saya Alin. Alin, ibu dari mana bu? Saya dari Jakarta. Liburan? Ya, kami baru datang dari Jakarta ke Bali kemarin, tanggal 29 dan excited banget. Tujuan utamanya memang ke Bali Zoo. Karena Bali Zoo itu kan bisa mengedukasi anak-anak ya. Banyak beragam hewan-hewan, terus ada belajar flora juga. Jadi ya oke banget deh ke Bali Zoo. Bu, berapa hari liburan di Bali? Dari tanggal 29 sampai tanggal 3. Kenapa milih Bali, Pak? Bali ya udah memang tempat banyak yang suka ya. Anak-anak juga suka Bali gitu. Kita juga ada beberapa kali ke Bali. Masih menjadi tempat favorit, Pak? Betul. Kalau di Bali Zoo ini, kenapa milih Bali Zoo, Pak? Bali Zoo kebetulan kita belum pernah nih anak-anak. Terus kan kita jadi googling, ya salah satunya ke Bali Zoo juga banyak yang... yang berminat datang sini. Dari kasih, terus ya tempat main buat anak-anak. Dan yang pasti sih outdoor ya. Yang kita nggak bisa, kita susah dapetin di Jakarta. Lonjakan wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata ini akan terus meningkat. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak pengelola juga telah membuka tiket online dan seluruh fasilitas pengunjung seperti kolam renang, tempat show hewan, agar tidak terjadi penumpukan pada satu titik tempat. Komang Suar Bawa, Kompas TV, Gianyar Bali